Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys di channel saya Subhan TBS Official Kali ini ada artikel menarik Tentang diare Titulnya Wespadai diare Latasi dengan bahan alami Oke guys kita mulai Diare merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Pada tahun 2007 diare menduduki peringkat ke-13 sebagai penyebab kematian Semua umur dengan proporsi sebesar 3,5% Sedangkan berdasarkan kategori penyakit menular diare menduduki urutan ketiga Penyebab kematian setelah pneumonia dan TBC Dari data tersebut golongan usia yang paling banyak mengalami diare adalah balita dengan prevalensi sebesar 16,7% Diare bisa berdampak fatal apabila penderita mengalami dehydrasi akibat kehilangan banyak cairan dari tubuh Oleh sebab itu diare tidak boleh dianggap enteng walaupun kondisi ini umum terjadi Diare merupakan kondisi yang ditandai dengan pengeluaran fesis cair atau seperti bubur Cirinya frekuensi buang air besar lebih sering dibandingkan dengan biasanya Dalam kurung lebih dari 3 kali sehari Umumnya diare terjadi akibat kemonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit Namun bisa juga terjadi karena efek samping obat-obatan tertentu Faktor psikologi misalnya gelisah, konsumsi minuman beralkohol, dan kopi yang berlebihan Ataupun makanan pedas, biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari Tapi pada bagian sebagian kasus memanjang hingga berminggu-minggu Sebagian besar penderita diare sembuh setelah beberapa hari tanpa melakukan pengobatan Pada orang dewasa, diare biasanya sembuh setelah 2-4 hari Sedangkan pada anak-anak, diare biasanya berlangsung lebih lama yaitu 5-7 hari Ada pun upaya pencegahan diare akibat konsum kontaminasi yang dapat Dilakukan antara lain mencuci tangan sebelum makan, menjauhi makanan dan kebersihannya Juga tidak minum air keran, memisahkan makanan yang mentah dari yang matang Menyimpan makanan di kulkas dan tidak membiarkan makanan tertinggal di bawah peparan sinar matahari Atau suhu ruangan Namun jika anggota keluarga Anda terkena diare, berikut piat-piat yang perlu diberikan untuk mengatasi diare Pertama, pastikan untuk tidak terjadi dehidrasi dengan cara perbanyak minum cairan Atau air masak atau konsumsi oralit Campuran gula 1 sendok makan dan 14 sendok garam Dengan segelas air hangat atau teh Atau air tajin, garam, tambah garam Kedua, konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat Oke guys, ada linggun ini guys Oke, kita lanjut Sampai di Konsumsi makanan berserat Hindari makanan berlemah Serat berlemah Dan tinggi gula Serta minuman karbohidrat Keempat, berbanyak makanan yang mengandung tanin Umumnya berasal dari Kelat atau sepat Yang bersifat anstrigen Mempekecil purpureusus Seperti apel hijau Salak, sawo, dan pisau Kelima, panaskan Panaskan daerah perut Arapusar dengan memberikan efek panas Seperti pemberian minyak angin panas Atau parutan jahe Atau campuran minyak kaya putih Minyak saitun, bawang putih Kenam, berikan pijatan di daerah kaki Yang biasanya terasa dingin Bila diare terus menyerang Hingga terasa hangat Ketujuh, beberapa tanaman berikut ini Dapat dimanakan untuk mengatasi diare Seperti daun jambu biji Daun salam, temulawak, serai Akar bayam duri Akar jeruk nepes Biji buang Biji buang kasar Dan daun sendok Berikut ini contoh resep alami Yang bisa dibuat di rumah Satu daun jambu biji Sepuluh lembar daun jambu biji Dirajang Tambah dua gelas air dan garam Secukupnya Rebus sampai kurang lebih 15 menit Lalu saring Lalu dinginkan Lalu diminum Tiga kali sehari Satu gelas Dan setelah abis-abis Atau kunyap pucuk Daun jambu biji Yang sudah dicuci terlebih dahulu Hisap saring Kedua, temulawak Seperdua jari rimpang Temulawak dibakar hingga hangus Kemudian buahnya kulitnya Kemudian buang kulitnya Haluskan dan seduh dengan air panas setengah gelas Tambah satu sendok wadu Beras dan saring Minum dua kali sehari Setengah gelas Tiga serai Serai atau serai Sepuluh daun serai muda Dicuci Tambah dua gelas air rebus Tambah sepuluh menit Direbus ini Direbus 10 menit Tambah satu sendok wadu Dan jahe yang sudah di Memarkan Minum Tiga kali Tiga kali sehari Satu gelas Oke guys Itu dulu guys Terkait Obat-obatan terbesar Di area Kita lanjut Di posisi berikutnya guys Terima kasih atas pelikannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pelikannya